Kita waliliputan 6 pagi, sodara penertiban bangunan di lahan badan karantina Indonesia di Jalan Abdul Haris Nasution Medan terjadi perlawanan. Ya, pemilik bangunan menolak pembongkaran, bahkan salah satunya sempat menyerang dan menggigit sejumlah petugas Satpo PP Provinsi Sumatera Utara. Jurus gigit ala vampir yang dilancarkan seorang pemilik bangunan yang akan ditertibkan, Hera F. Ginting sedikit banyak membuat aparat gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Kewalahan. Sejumlah pemilik bangunan tak terima karena merasa sudah menempati lahan yang dikuasai negara itu selama puluhan tahun. Tiba-tiba dibilang sekarang Cina ini datang, tahun 80-an dia bilang ini tanah dia. Sedangkan dari 69 ke 80-an, ya kami sudah 20 tahun lagi di sini. Terus inilah ini datang orang ini tiba-tiba kayak gini, coba. Sementara Jokowi bilang 20 tahun aja udah bisa, ini 55 tahun. Bayangkan, 55 tahun kami menempati tanah ini. Aparat gabungan Satpol PP Sumatera Utara dibantu personil TNI dan Polri menertibkan 11 bangunan Jalan Ahana Sutyon, Medan Johor, Kamesiang. Penertiban bangunan ini merupakan pengambil alihan lahan aset negara yang selama ini dikuasai beberapa keluarga untuk kepentingan pribadi. Badan karantina Indonesia berdasarkan dokumen sertifikat yang dikeluarkan BPN berhak atas hak pakai tanah negara itu. Di tahun 2021 kita telah menerima aset ini dari Kementerian Pertanian dan diserahkan ke kita. Tetapi di tahun 2021 kita telah mengurus sertifikat tanah ini. Ada beberapa rumah yang kita beri pengertian, mereka keluar dengan kesadaran. Tetapi ada satu yang di depan itu tidak keluar. Sembilan bangunan kios yang ditertibkan selama ini difungsikan sebagai bengkel penjualan suku cadang otomotif, papan bunga, budang, dan garasi. Dua bangunan lain merupakan rumah tinggal. Agar tak dihuni kembali, tiga alat gerat dikerahkan untuk meratakan bangunan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!